Al-Fatihah 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 Allah ciptakan gemerlap dunia Bukan tidak boleh dinikmati oleh manusia Dan jin Diperbolehkan oleh Allah Tapi Allah memberikan Satu gambaran kepada hamba Ada yang lebih baik daripada itu Ya Itu Buka surat Al-Imran Ayat 14 Sampai ayat 18 Sanallah firman A'udhu binnah minasyaitan hajim Zuyina linnasi hubbussahawati minan nisai Walbanina Walqanadiril muqantarati Minaddahabi Walfiddati walkhayl Usawwamati wal'an'ami Walhaz Dijadikan indah Bagi manusia Kecintaan pada aneka Kesenangan Yang berupa perempuan Anak-anak Harta benda Yang tertimbun Yang bertimbun Tak terhingga Berupa emas Perak Kuda pilihan Binatang ternak Dan sawah ladang Zalika ma'ta'ul hayatu dunia Wallahu indahu Husnus Husnul ma'ab Itulah kesenangan di dunia Dan di sisi Allah Tempat kembali yang baik Ini Allah tawarkan oleh Kepada manusia Ini lo boleh Kau mencintai binatang Tumbuh-tumbuhan Harta benda Wanita Selain lain boleh Tapi jangan berlebihan Ada di sisi Allah Kebaikan yang lain Yang jauh lebih penting Jauh lebih bermanfaat Dan jauh lebih bermartabat Daripada semua itu Ayat 15 Katakanlah Maukah aku beritahukan Kepadamu Sesuatu yang lebih baik Daripada yang demikian itu Untuk orang-orang yang bertakwa Di sisi Tuhan mereka Ada surga-surga Yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Dan untuk mereka Pasangan yang disucikan Serta Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu Basirum Billah ibad Allah mau melihat Hamba Hambanya Dan dengan Imran Ayat 16 Kalian sampaikan A'udhu binnah Ibn Assyaitan Bajim Al-lazina Yakuluna Rabbana Innana Innana Amanna Fagfirlana Dunubana Waqina Azab An-Nar Itu orang yang berdoa Wahid Tuhan kami Sungguhnya kami Benar-benar telah beriman Maka Ampunilah dosa-dosa kami Dan selamatkanlah kami Dari azab neraka Ini istiqomah pastinya Setiap hari Pasangan perintah Allah Menikmati apa yang Allah Berikan Allah Sampaikan kepada kita Mereka Nabi SAW Berkaitan dengan Urusan dunia dan semuanya Kita diperbolehkan Ya Cuma ada beberapa hal Yang perlu Allah Pertimbangkan kepada Hamba Seperti kita Untuk mengikuti Perintah Allah Dengan sesungguhnya Dan ayat 17 As-sabirina wa-sadiqina Wal-qanitina Wal-mumfiqina Wal-mustagfirina Bil-ashar Juga orang yang sabar Benar Taat dan berinfad Setelah memohon ampunan Pada akhir malam Pastinya Kita akan sampaikan Surat hajat Tahajud Kemudian witir Kemudian baca Al-Quran Ya Hal ini Diulang dan disampaikan Duh agama ini Pengulangan Firman Allah ini Diulang Harus Untuk meneguhkan Keyakinan Hamba Bukan dibiarkan Secara biar aja Sudah sampaikan Sudah tidak Disampaikan kembali Terus menerus Karena ini perintah Allah Firman Allah ini Jelas dan pasti Ketentuan Allah itu pasti Baik dan buru itu Adalah pasti Ya Maka pilihlah Eman yang terbaik Untuk kepentingan Negeri akhirat Ya Ada pembelas Syahid Allah Annahu La ilaha illahua Wal malaikatu Wa ulul ilmi Ka'ima Bilkisti La ilaha illahual Azizul Hakim Allah menyatakan Bahwa tidak ada Tuhan Selain dia Allah yang menegakkan Keadilan Berikan pula Para malaikat Dan orang berilmu Sebetulnya Orang berilmu Orang berilmu itu Lebih yakin Dengan hari akhirat Dan biasa saja Menyikapi dunia Latansa Nasibaka Minat dunia Boleh Ya Tapi Menjaga Jangan sampai Tergila-gila Dengan dunia Lupa dengan kepentingan Akhirat Ya Kemudian Disini Allah Menyampaikan Ya Ifiman Allah Al-Ma'idah Ayat 23 Al-Ma'idah Al-Ma'idah Al-Syaitan Najim Al-Quala Rujulani Minallazina Akhafuna An'amallai Alayhim Adakhulu Alayhim Al-Bab Berkatalah Dua orang Laki-laki Dantara mereka Yang bertakwa Yang keduanya Telah diberi nikmat Oleh Allah Masukilah pintu gerbang Negeri itu Untuk menyerang mereka Menuduk-benuduk Bayatul Magdis Jika kamu Memasukinya Kamu pasti akan menang Fa'idah Dakhaltumuhu Fa'innakum Ghalibun Ini seperti ini Maksud Allah Allah perintahkan Kepada kita Ayo bertakwa Ayo sami'na Wata'na Kepada Rasulullah Pelajari ilmu Ilmu yang benar Ikuti gurumu Yang hak Judul Majlis Yang bagus Yang benar Maka kamu akan Mendapatkan Rahmat Kamu akan Mendapatkan Kebaikan Di akhirat nanti Itu perintahnya Begitu Itu pasti Pasti akan dapat Ya Sama-sama yang tadi Yang di atas tadi Sulat Yusuf Ayat 67 Sama seperti itu Wakola Nabiya La Tadkhulu Min babi Wahidiu Wadkhulu Min abu Abim Mutafarraqah Ya Yaakub Berkata Anakku Yang Allah Kamu masuk dari pintu Satu pintu gerbang Dan masukilah Dari pintu-pintu gerbang Yang berbeda Namun Aku tidak dapat Mencegah takdir Allah Dari kamu Sedikitpun Wama Ughani Ankum Min Allah Min Syai' Ya Inil hukmu Innalillah Alayhi Tawakaltu Wa alayhi Faya Tawakalil Mutawakilun Ya Penetapan hukum itu Hanyalah Hak Allah Kepadanya lah Aku bertawakal Dan Tidak ada Kepadanya saja Orang-orang yang bertawakal Meningkatkan Tawakalnya Atau Menambahkan Atau Mengistikomahkan Tawakal tersebut Sama dengan itu Ya Kalau ditentukan Kebaikan bagi kita Ikuti Al-Quran memberikan Satu gambaran Ini buruk Ini baik Laksanakan yang baik Ya Fa'idah Dakhaltumuhu Fa'innakum Ghalibun Kalau masuk Melalui pintu itu Kamu akan menang Ini maksudnya Nabi Musa dan Nabi Harun Nyampaikan kepada Bani Israel Tapi tidak mau Ya Wa'anallai Faya Tawakalul Inkuntum Mu'minin Ya Betul Kalau kebahannya kepada Allah Jika kamu orang-orang yang mu'min Tapi tidak mau Kalau tidak mau Mengikuti Maka Mendapatkan ketentuan buruk Yaitu Kekalahan Mendapatkan ketentuan buruk Yaitu Kerugi Kerugian Dikau film 4-4 Allah Firmat A'udhu Bidham Ya Syaitan Rajim Fata Takkuru Nama Akululakum Kelak Kamu akan Mengingat Apa yang Kukatakan Kepadamu Wa Ufaw Widhu Amri Ilallah Inna Allah Basirim Bil'a Ibad Aku Menyerahkan Urusanku Kepada Allah Setiap Al-Fakir Sampaikan Pada kalian Hal-hal Penting Catat Simak Rasakan Kebenarannya Di hati kalian Tidak hanya Menggunakan Akalmu Akal Menyempurnakan Apa yang telah kalian ketahui Menyempurnakan Hati yang berkuasa Bukan akal Anakku Yang dimuliakan Allah Ya Saya sampai sini Inna Allah Basirim Bil'a Ibad Ya Semuanya Allah Melihat Ambah-ambahnya Setiap Perlakumu Ini Ditungguin Oleh Allah Dilihat Allah Tidak istirahat Kayak kita Kita istirahat Allah Tidak istirahat Allah Memastikan Kita Dalam Pantuan Allah Subhanahu wa ta'ala Di atap Paling masa itu Sampaikan Al-Bulham Syaitan Najib Kullai yusibana Illama kataballahu lana Wa maulana Wa alallahu Fal yatawakkailil Mu'minun Katakanlah Nabi Muhammad Assalam Tidak akan Menimpa Kami Melainkan Apa yang telah Tetapkan Allah Bagi kami Jalan perlindung kami Hanya kepada Allah Tidaklah orang yang Mu'min bertawakal Jadi setelah Ditentukan oleh Allah Kita memilihnya Ya Ya Kebaikan Atau keburukan itu Itu akan bermasalah Akan jadi Suatu ending Baik atau buruk Maka pilihlah yang baik Setelah memilih yang baik Bertawakal kepada Allah Tidak memaksakan Kehendak Pilih saja Yang terbaik Dan menjauhkan Kehidupan kita ini Pilih apa yang disampaikan Allah dalam hal Quran Yang terbaik Baik dan buruk Dicatat di Al-Quran Kita tinggal mengikuti saja Mana yang terbaik Pilih Kemudian Tentukan hasilnya Ya Kepada Allah Kembalikan Maksudnya Kepada Allah Jadi maksudnya Mengembalikan hasilnya Kepada Allah Allah subhanahu Wa ta'ala Dan di kahfi 28 Disampaikan Aduh-duh Bismillahirrahmanirrahim Karena mengharapkan Perhiasan kehidupan dunia Turidu Zinata Zinatal Hayatid dunia Jangan berpaling Kepada Orang-orang yang Mengutamakan Perhiasan dunia Jangan berpaling Kesana Cukup Kita duduk Dengan Quran Kita jangkau Perhidupan kita Sesuai Perintah Allah Ya Jangkau Kehidupan duniamu Sesuai Perintah Allah Bukan memaksakan Harus yang terbaik Terus dunia Tidak mesti Ya Terkadang hal itu Biasa-biasa saja Tapi menurut Allah Baik buat kita Kita jalani yang itu Ya Janganlah engkau Mengikuti orang-orang Yang hatinya Telah kami lalaikan Dari mengingat kami Serta menuruti Hawa nafsunya Dan keadaan mereka Melewati batas Ya Allah tidak suka Nanti melewati batas Maka berhacatlah Dengan hal-hal tersebut Dan ini Disampaikan terus Ya Jangan boleh bosan Terus disampaikan Jangan memberi batas Jangan mengambil hak-hak Orang lain Yang menjadi Orang-orang yang Tidak berserah diri Atau memaksakan Genda Harus kita raih Semuanya Itu gak akan bisa Ya Kemudian di Atta Qabun 11 Sampaikan Al-Buram Syaitan Najib Ma'asabah min musibatin Illa bi'idnillah Ini adalah Suatu musibah pun Yang menimpa Seseorang Dengan izin Allah Siapa yang beriman kepada Allah Siapa yang beriman kepada Allah Percaya dia akan memberi Petunjuk kepada hatinya Allah ma'am mengataui Sekarang sesuatu Siapa yang beriman kepada Allah Maka Allah akan memberikan Petunjuk kepada hatinya Ingat ya Allah tidak akan Mendolemi siapapun Barang siapa yang Mengingat Allah Bertakwa kepada Allah Ya Menjauhkan perintah Allah Maka Allah akan memberikan Petunjuk kepada hatinya Ya Perhatikan ini Ya Barang siapa Kata Allah Ya Yang beriman Dan bertakwa kepada Allah Maka Allah akan memberikan Petunjuk ke hatinya Untuk mendapatkan rahmat itu Tidak tahu kapan lagi Tidak tahu Bisa saja kita pulang Nanti kita diambil oleh Allah Bisa saja besok diambil oleh Allah Kapan pun kita bisa Kembali kepada Allah Dengan amal soleh Atau dengan maksiat kepada Allah Yang mana Ya Semua orang sana yang keluar Di luar-luar itu Semua kita ini Ada yang belajar kitab kuning Ada yang belajar akhlak Akidah Ada yang belajar mantek Semua Tujuannya untuk mendekatkan diri Kepada Allah Tujuannya Tujuannya untuk itu Biar tahu Arah benar ajaran ini kemana Biar tahu Quran ini Dibawa kemana Biar tahu Rahmat Allah ini ada di mana Entah apa Menjadikan kita Orang-orang yang dekat Dengan Allah Semua saja Ya Mau yang ahli kitab Mau yang jahil Mau yang apapun Ya Kalau ditanya jiwanya Pasti menginginkan apa Ngi'mat surganya Allah Semuanya pasti ditanya Allah Tapi maukah kita Kembali kepada Allah Dengan seutuhnya Masuk Islam Sesungguhnya mau tidak Jangan sirahat tidur Waktu Sampaikan Agar kita mendapatkan Rahmat Assalamualaikum Nafsi Bitaq Wallah Fakat Fazal Muttakun Subhanakam Benda Assalamualaikum 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 Ya Allah Ya Rabbi Ya Tuhan Kami Rahmati kami Ya Allah Ya Allah Berikanlah kebaikan Benda kami Ya Allah Kebaikan istiqomah Yang sungguh-sungguh Ya Allah Cabutlah Lelah dan letih Kami semua Cabutlah Ngantuk-ngantuk Kami ini Ya Allah Cabutlah Sebizikan syaitan Yang mengganggu kami Supaya kami Tidur dalam mendengarkan Firmanmu Ya Allah Supaya kami Tidur dalam mendengarkan Firmanmu Ya Allah Supaya kami Menjengarkan firmanmu Itu karena Ulah Bisikan syaitan Ya Allah Ya Tuhan kami Bikanlah kebaikan Yang banyak juga Bagi keluarga kami Orang tua kami Suami Isteri Anak keturunan kami Ya Allah Andai tolong kami Ya Allah Sampai nanti Kembali kepadamu Di akhirat telat Ya Allah Ya Tuhan kami Tidak Tidak henti-hentinya Kami bermohon Ya Allah Tolonglah kami Ya Allah Yang lemah ini Daripada perilaku Dan gangguan syaitan Yang terkutuk Ya Allah Yang selamanya Akan mengunggu kami Dimanapun kami berada Rabbana atina Fi dunya Hassan Wa fil akhirat Wa kinada Benar Subhana rabbika Wabila izzati Amma yasifun Wassalamun Alal mursadin Walhamdulillah Rabbi alamin Barakatul Fadha Audu bin dah Bin syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbin alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdinas Surat al-mustaqim Surat al-Nazin Anam ta'adihim Zainul Makbubi Adihim Walabad Amin Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi